Hai Satria Kekasih Dewa serial ke-277 dalam kisah 6 penyerang gelap tokoh dalam seri ke-277 ini Jambunada dan Kusuma Wardani Perjalanan Jambunada dan Kusuma Wardani menuju tebing curam atau tebing terjal di bahagian barat bukit Ranipati, musti terhenti sementara Jambunada yang teringat kepada tabib dewa kecil, seketika mengubah langkah kakinya berbelok arah agak ke selatan Kusuma Wardani yang masih bercerita tentang musibah di pulau hutan Kadali, langsung bertanya pada Jambunada Kakang, mau kemana kita? Ini bukan jalan ke tebing terjal Sebelum bertemu Kakang, aku datang dari jalan setapak yang barusan kita lewatin Langkah kaki Jambunada yang dilampirin ilmu saipi angin, nampak mengambang satu jengkal di atas permukaan tanah Ilmu codot krungunya menangkap adanya suara-suara pertempuran di tempat ia meninggalkan tabib dewa kecil Berkatalah Jambunada pada Kusuma Wardani menjawab pertanyaan dari darah jelita itu Dinda, sebelum ke tebing terjal di bahagian barat, kita harus ke bahagian selatan Sebelum kita bertemu di tepian sungai itu, aku telah meninggalkan seseorang yang terluka oleh racun Aku berjanji akan kembali lagi dan membawa dirinya ke pondok di puncak bukit ini Dinda, engkau tidak keberatan kan? Kusuma Wardani yang mendengar jawaban Jambunada, kembali bersemangat Jiwa pendekarnya terusik mendengar Jambunada akan menolong orang Seperti juga Jambunada, kedua daun telinganya menangkap adanya suara-suara pertempuran yang berjarak lebih kurang dua puluhan tombak Semenjak ia dilatih secara rahasia oleh Lingga dan Darmaya di pulau hutan Kadali Ia mampu mendengar suara-suara ataupun bunyi-bunyi yang berjarak puluhan tombak jauhnya Apalagi sebelum dilatih oleh sepasang pendekar itu, sembilan simpul nadi besar di tubuhnya telah dibuka oleh Kamakanaka Ia lalu membalas perkataan Jambunada Kakang, aku tidak keberatan, sudah menjadi tugas kita untuk membantu yang lemah dan melawan kebatilan Baru sahaja Kusuma Wardani berucap, tiba-tiba tubuh ramping darah jelita itu, meloncat sedemikian rupa dari punggung Jambunada Tapak kaki kanannya yang beralas sepatu akar bahar, menapak sekali di atas kepala Jambunada Dengan meminjam tenaga pijakan itu, tubuh Kusuma Wardani melesat sangat cepat ke arah datangnya sebuah serangan gelap dari arah depan ke arah mereka Jambunada terkejut melihat kelakuan nekat Kusuma Wardani, tak disangka, darah itu sekarang memiliki kepandayan Kanuragan pilih tanding Sebenarnya, ia sudah tahu adanya serangan gelap dari arah depan ke arah mereka Ia akan mengantisipasi serangan itu dengan mengelak ke arah samping, tanpa membenturkan ajian hawa serangan gelap dengan ajian naga puspanya Suara teriakan yang menyerukan nama ajian dari penyerang gelap itu terdengar nyaring di telinga Jambunada dan Kusuma Wardani Kusuma Wardani yang masih berada di atas, lebih kurang dua tombak dari permukaan tanah Langsung merentangkan kedua lengannya sehingga membentuk sepasang cakar Tubuhnya melesat ke arah datangnya serangan Dengan badan lurus ke depan dan kedua lengan melakukan beberapa gerakan di udara Sepasang cakar darah jelita itu memancarkan cahaya putih kebiruan Dengan suara tak kalah lantangnya, Kusuma Wardani berseru lantang sekali seakan berteriak Aji macan putih sungsang, suara gelegar dari pertemuan kedua hawa sakti berlainan jenis itu menyebabkan dentuman keras Cahaya putih kebiruan dari sepasang cakar Kusuma Wardani seolah-olah menelan cahaya jingga kehitaman Yang berasal dari Ajiwisa papat berhawa racun, selain suara dentuman keras Juga terdengar suara berdesi seperti suara bara api yang tercelup ke dalam air Awalnya suara itu keras, hanya dalam masa satu kejap mata sahaja suara desis panas bertemu dingin itu menghilang begitu sahaja Tubuh ramping darah jelita itu melenting ke belakang ke arah jambu nada Di saat jambu nada akan menangkap tubuh Kusuma Wardani yang meluncur cepat itu Mendadak terdengar suara-suara lantang dari samping kanan, samping kiri, belakang, atas dan depan jambu nada Dari arah samping kanannya terdengar suara lantang yang berseru, Ajiwisa nalika Cahaya biru kehitaman berjarak lebih kurang dua tombak jauhnya meluncur cepat ke arah jambu nada Dari samping kirinya juga terdengar suara yang sama yang berseru, Ajiwisa wungu Cahaya jingga kehitaman juga berjarak lebih kurang dua tombak meluncur ke arah pemuda tanggung itu Suara lantang yang cukup berat datang dari arah belakangnya, Ajiwisa manik Cahaya itu berwarna merah darah kehitaman berjarak sama dua tombak jauhnya meluncur cepat ke arah punggung jambu nada Suara nyaring meluncur dari atas, penyerang gelap itu terjun dari atas dahan pohon akasia di samping kiri jambu nada Suara nyaring itu berasal dari seorang wanita paruh baya Ia berseru, Ajiwisa kelabang, sebentuk cahaya hitam pekat meluncur ke ubu-nubun jambu nada Jaraknya lebih kurang tiga tombak jauhnya dari kepala jambu nada Walaupun jaraknya agak jauh satu tombak dari yang lain Namun kecepatan serangan dari atas lebih cepat dikarenakan adanya gaya turun yang mempercepat gerakan itu Dan sudah bisa jambu nada pastikan, serangan dari atas akan sama saja masa atau waktunya sampai bersamaan dengan empat ajian lain ke tubuhnya Sedangkan serangan terakhir dari arah depan, tepat di hadapan jambu nada Sosok pria setengah baya berteriak lantang, Ajiwisa ketunggeng Segumpal cahaya putih kuning kehitaman yang berjarak lebih kurang dua tombak jauhnya dari jambu nada Hawa beracun itu meluncur cepat Di bopong dalam jarak yang rata-rata lebih kurang dua tombak jauhnya Dengan kecepatan hampir tiga kejap mata akan menghantam tubuh jambu nada Membuat jambu nada kaget Namun jambu nada adalah pendekar pilih tanding Bukanlah namanya jambu nada bila ia tidak mampu menganalisa lima serangan serentak itu Kekagetan jambu nada hanya setengah kejap mata sahaja Seutas senyum tersungging di ujung kedua bibirnya Ia tak akan menapak kelima ajian yang berhawa racun Malahan ia akan membenturkan kelima ajian itu Itulah rencana jambu nada setelah menganalisa lima serangan gelap dalam masa hanya setengah kejap mata Tubuh kusuma wardani yang masih meluncur ke arah jambu nada sudah masuk setengah tombak jauhnya dari jambu nada Sedangkan kelima serangan gelap itu sudah berjarak satu setengah tombak jauhnya dari tubuh jambu nada Jambu nada segera merapalkan ilmu naga badai dan kilat yang telah diijasahkan oleh kamakanaka e yang besarnya saat ia dan gagak seta e yang buyutnya dilatih ilmu itu di atas kapal jong Tak lupa ia lampirkan hawa sakti sabda nagari pataka, hawa sakti gabungan naga mandana, naga mandini dan naga nagari Hawa sakti naga nagari yang telah dibangkitkan oleh kamakanaka saat di pulau Lokapala Tepat di saat kedua telapak kaki kusuma wardani yang beralas sepatu akar bahar, sudah berjarak satu jengkal dari dahinya Jambu nada sudah selesai merapalkan ilmu naga badai dan kilat tahap akhir hanya dalam masa setengah kejap mata Dadanya mengembang lebih besar dari biasa, begitu juga dengan seluruh otot tubuh lain Walaupun seluruh otot tubuh mengembang dari biasanya, tubuhnya lebih besar dan itu membuat sisik-sisik ular muncul kembali dengan sangat cepat sekali Sisik-sisik itu tidak lagi berwarna hitam melainkan berwarna hijau-biru kekuningan Setelah perubahan otot tubuh dan munculnya sisik-sisik ular di sekujur badannya Jambu nada merasa sangat-sangat ringan, lebih ringan berlipat-lipat dari saipi angin Jambu nada sadar penuh, ia mampu menapak kelima ajian beracun dari lima penyerang gelap itu dengan ilmu sabda nagari patakanya Namun ia harus melindungi kusuma wardani dari lima hawa beracun itu Bila ia menapak lima hawa beracun itu, benturan dahsyat pasti terjadi Lima hawa beracun itu akan menyebar dalam masa yang sangat singkat Kusuma wardani jelas akan langsung terkena paparan lima hawa beracun itu Ia tak mau mengambil resiko itu Bagaikan kilat, tubuh jambu nada tiba-tiba lenyap begitu juga dengan tubuh kusuma wardani yang sudah sejengkal dari dahi jambu nada Sesungguhnya jambu nada dengan gerakan kilat, meloncat ke atas lalu merangkul tubuh kusuma wardani Kemudian ia sambil merangkul kusuma wardani, meluncur bagaikan kilat menembus celah tipis di antara hawa beracun dari penyerang gelap bahagian atas dan penyerang gelap bahagian depannya Satu kejap mata kemudian, terdengar suara dentuman yang sangat-sangat keras sekali Itulah suara-suara benturan lima tenaga sakti beracun